Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi materi ini adalah sebagai bahan untuk belajar mandiri ya terkait dengan mata kualiasi sumber sisidata mulai minggu ketiga ini kita akan kuliah lebih ke apa ya, hands-on learning hands-on tutorial kita akan belajar tentang teori kemudian bagaimana menerapkan teori tersebut dalam sebuah sistem basis data sesuai dengan RPS minggu ketiga ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tabel kemudian bagaimana melakukan normalisasi tabel dan selanjutnya tutorial ini saya buat sebagai bahan belajar mandiri karena nanti pada saat kuliah saya tidak akan menjelaskan bagaimana melakukan secara teknis jadi pada saat kuliah saya akan lebih menjelaskan tentang bisnis proses ya apa yang dimaksud dengan bisnis proses karena dalam RPS bisnis proses dan peringatan melakukan bisnis proses ini tidak di di apa istilahnya tidak dicantumkan secara eksplisit ya karena sebelum kita membuat tabel sebelum kita membuat basis data kita harus tahu untuk apa kita membuat basis data kemampilan alasannya apa masalahnya apa entitasnya apa saja dan sebagainya hal-hal yang sifatnya teknis hal-hal yang sifatnya meningkatkan keterampilan akan saya pisahkan dengan pertemuan pertemuan dalam perkuliah sehingga anda memiliki lebih banyak waktu karena apabila hal ini disampaikan pada saat kuliah maka waktu kuliahnya tidak akan cukup oke seperti yang sudah saya sampaikan untuk mempermudah belajar tentang basis data ini yang saya hancurkan adalah menggunakan aplikasi Bitnami WAPP ya Windows Apache PHP dan PostgreSQL untuk komputer anda atau laptop yang anda memiliki sistemnya Mac OS maka aplikasinya adalah MAPP Mac, Apache, PHP dan PostgreSQL untuk yang Linux maka LAPP ada permasalahan disini instalernya hanya untuk versi 64 nah ini perlu diperhatikan untuk anda yang memiliki installer versi 32 maka perlu menggunakan cara yang berbeda menggunakan jalan yang berbeda yang banyak dalam menuju chroma untuk menginstall PostgreSQL dan install graphical user interface untuk mengakses database tersebut untuk yang versi 32 yang umumnya saya gunakan adalah ini anda dapat mengunduh PostgreSQL versi 10 ya jadi versi 32 maksimal basis data PostgreSQL yang dapat di install hanya versi 10 ini bisa di download kemudian bagaimana melakukan mengalora menggunakan GUI maka harus menggunakan pd-admin pd-admin ini bisa dicari juga ya disini dijelaskan juga ya bagaimana melakukan koneksi PostgreSQL ke pd-admin pd-admin dapat diunduh di clip disini baru nanti dipilih versi windows ya bisa di install operasi 423 bisa di install kemudian nanti ada pilihan versi 36 jadi install dulu PostgreSQL ini dari sini kemudian install pd-admin 4 versi 36 ini sekilas info saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara menginstalasinya di versi 32 silahkan dicoba ok untuk membuat tabel disini saya sudah membuat dokumentasi ya sebagai bagian dari training ini tutorial ini bagian perancangan basis data ini dan disini kita akan mengikuti contoh ya yang disampaikan disini ada satu perusahaan ya perusahaan startup startup eskrim jen dan beri kemudian karena bisnisnya mulai berkembang mereka berencana membuat basis data sehingga ketika ketika ada pesanan atau order mereka mampu mencatat nama pelanggan kemudian ada pesanan seperti apa dan jumlah eskrim yang dibutuhkan sehingga harapannya pesanan mana yang tinggal dalam 2 hari ke depan nah ini bisa diketahui kemudian perasa apa yang harus dibuat dalam jumlah yang lebih banyak nah ini kaitannya dengan stocking dengan stock bahan baku dari eskrim tersebut nah pertanyaan ini kisah ini merupakan bagian dari bisnis proses ini perlu dipahami nanti kita akan diskusikan tentang bisnis proses ini di kuliah nah kita langsung saja ke hal teknisnya jadi ini seperti yang saya sudah sampaikan dalam kuliah inti dari basis data itu adalah tabel tabel yang pertama ini adalah tabel awal yang umumnya kita buat ketika ada pesanan biasanya siapa yang pesan yang memesan namanya siapa kemudian apa yang dipesan oleh pelanggan tersebut kemudian kemudian pelanggan inginnya pesanan tersebut disampaikan kapan kemudian kemana jadi siapa yang memesan apa yang dipesan kapan dan kemana ini adalah pertanyaan dasar jadi kalau kita kembangkan pesanan ini misalnya menjadi bukan hanya es krim misalnya makanan kita punya jangko kita punya warung kemudian kita menyediakan misalnya nasi goreng mie ayam dan sebagainya isinya akan sama kapan harus dikirimkan kemudian kemana ini adalah tabel dasar nah bagaimana caranya kita membuat tabel tersebut di Postgresql dengan menggunakan bitnami wapp jadi disini setelah di install maka muncul apa kita bisa memanggil bitnami wapp stack kemudian kita bisa mengelola server tersebut kita bisa lihat apakah server berjalan atau tidak kita bisa kita bisa membuka aplikasinya go to application maka kalau kita klik akan muncul ke sini nah untuk mengelola atau membuat basis data kita masuk ke phppd admin dan kita klik disini kemudian kita masukkan username username defaultnya pada saat instalasi adalah postgres dan ini adalah password yang kita buat ketika melakukan instalasi itu jangan sampai lupa passwordnya apa nah disini defaultnya ada satu basis data postgres ya kemudian rolesnya user yang ada di dalam basis data postgres ini ada postgres dan sebagainya kalau kita ingin cepat kita bisa membuat database baru disini namanya tutorial 1 jepotnya seperti ini kita bisa langsung create tutorial 1 ini pemiliknya atau ownernya adalah user postgres kalau kita berbicara tentang keamanan sistem basis data atau security idealnya kita membuat pengguna baru dulu kemudian dengan pengguna baru ini kita buat basis data saat ini kita tidak melakukan itu ya ini database tutorial kemudian secara struktur ada schemas ada public dalam schemas ini kita bisa membuat satu skema baru saat ini kita tidak perlu kita gunakan skema publik dalam skema publik ini ada beberapa objek table view sequence function dan sebagainya tugas pertama kita adalah bagaimana membuat tabel kita akan tabel disini kemudian kita akan membuat tabel dengan isi seperti yang disini disini kita akan buat namanya tabel apa ya tabel aiskrim misalnya ya kemudian jumlah kolomnya berapa 1 2 3 4 kemudian dalam membuat tabel disini ada beberapa isian pertama nama kolom kita buat customer nama kolom di postgres ini sifatnya case artinya C besar dan C kecil ini akan berbeda ya kemudian misalnya order kemudian delivery date dan delivery address biasanya defaultnya maksimal itu ada 10 karakter maksimal 10 karakter kemudian tipenya serial kita bisa buat tipe text atau kita bisa buat tipe varchar karakter karakter varian karakter kemudian karakter varian karakter varian kemudian disini berapa kita isi dua puluh ini bisa jadi kita isi lima puluh ini 12 kemudian pilihannya adalah kalau kita isi not no maka kita harus mengisi kolom tersebut ya kalau kosong dia tidak akan bisa membuat record baru kemudian apakah dia uniki atau primary key kita akan abaikan dulu karena ini masih tabel awal maka tabel baru ini terbentuk screen namanya masih kosong kita bisa lakukan insert customer kita masukkan eric katman kemudian order nyapa one vanilla two chocolates delivery date nya 12 11 kemudian delivery address nya orang-orang mainstreet insert maka kita akan kembali sini kemudian kita bisa lihat ini adalah structure query language select all from public kita klik submit maka hasilnya disini close kita bisa melakukan lagi insert kita tambahkan baris kedua supaya cepat ya saya akan lakukan oh ini ternyata gambar maaf tidak bisa di copy kita bisa klik insert and repeat untuk memasukkan record berikutnya kemudian adalah stiwi stiwi kursi usah oke kawan kaki road 12.3.11 silahkan anda lakukan pengisian berulang sampai semua tabel ini terisi jadi demikian bagaimana cara membuat tabel sesuai dengan desain yang kita buat seperti ini terima kasih kita ketemu lagi di sesi berikutnya